Intro Segenap sesaji untuk rangkaian upacara perkawinan telah disiapkan Dengan disaksikan oleh jasad raja yang meninggal Direstui Ibu Ratu Tribuanesuari Ibu Ratu Narendra Duhita Ibu Ratu Ratnya Paramita Dan dipimpin langsung oleh Ratu Biksuni Gayatri Perkawinan yang dilakukan dengan mendadak Tanpa direncanakan itu dilaksanakan Perkawinan kali ini dilakukan lebih banyak diselubungi duka Jauh dari niat untuk bergembira Itu sebabnya pakaian yang dikenakan mempelai putri Harus disesuaikan dengan keadaan Pakaian yang dikenakan raden cakradara dan kuda merta Juga menyesuaikan dengan keadaan yang sedang berkabung Di dalam perkawinan yang bakal mereka jalani Bangsawan dari Singosari dan pamotan itu Mengenakan jubah panjang berwarna putih Dengan rambut digelung-geling Ikut menyaksikan perkawinan itu Aryo Tadah mengenakan pakaian cara Brahmana Tidak seorang pun yang hadir di ruangan itu yang berbicara Para umban dan abdi dalem yang memperoleh kesempatan Untuk menyaksikan secara langsung Menyimak dan memerhatikan dengan cermat dan saksama Di antara yang hadir tak seorang pun tampak keluarga raden cakradara Maupun raden kuda merta Karena tak mungkin menghadirkan mereka malam itu juga Setidaknya diperlukan waktu lebih dari sehari Untuk pergi ke pamotan Mengundang sanak keluarga raden kuda merta Juga butuh waktu lebih dari sehari Pulang dan pergi Untuk menghadirkan sanak kadang raden cakradara Dari Singasari Berdiri tak jauh dari Ratu Raja Padmi Bitsuni Gayatri Mahapatis Aryo Tadah terlihat sangat bahagia Mahapatis Aryo Tadah yang tua itu Merasa bahkan mati pun ia ikhlas Manakala melihat momongannya telah memasuki gerbang rumah tangganya Bagi Mahapatis Amankubumi Aryo Tadah Para sekar kedaton telah menyita banyak ruang kasih sayangnya Dalam menyayangi Sri Gitarja dan Diyah Wiat Memang tak ubahnya terhadap anak sendiri Aryo Tadah sendiri adalah orang yang tidak punya siapa-siapa Istrinya telah meninggalkannya lebih dari 10 tahun lampau Dan tidak meninggalkan keturunan Aryo Tadah tidak berniat untuk berumah tangga lagi Kesetiaannya kepada mendiang istrinya Harus ditebus dengan menduda sampai tua Bahkan telah diniati sampai mati Terhadap keadaan itu Sri Gitarja pernah menjodoh-jodohkan Misalnya dengan seorang emban di dalam istana Namun Mahapatis Aryo Tadah menolak Aryo Tadah pilih menebus kesetiaannya Dengan tetap hidup sendiri dengan harapan Kelak manakala pintu gerbang kematian dibukakan untuknya Ia akan bertemu kembali dan hidup bersama di alam abadi Dengan istri yang sangat dicintai Pertemuan di wilayah Pangeran Tunan itu sangat diyakini akan terjadi Menyebabkan Aryo Tadah Ada kalanya amat merindukan datangnya kematian Berbeda dengan wajah Cakra Dara dan Sri Gitarja Yang berseri tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya Menjalani perkawinan itu Kuda Merta tak bisa memusatkan perhatiannya Pada acara yang sedang dan harus dijalaninya Kematian Kipanji Wiradapa Mulai memunculkan prasangka Yang tumbuh dan mekar dengan cepat Bagaikan jamur ditumpukan jemari yang membusuk Kematian Kipanji Wiradapa Sangat mengganggu pemusatan pikiran Membuat Raden Kuda Merta Seperti melayang Tidak menghayati rangkaian acara perkawinannya Siapa pembunuh pamannya Pertanyaan itu sangat mengganggu benaknya Demikian juga dengan Tiah Wiat Raja Dewi Maharajasa Ia merasa dua kakinya melayang tidak berpijak di atas tanah Tiah Wiat merasa apa yang harus dijalaninya kali ini Benar-benar menjadi peristiwa amat penting dalam perjalanan hidupnya Yang celakanya ia tidak punya kemampuan untuk menghindar Menatap calon suaminya Tiah Wiat sungguh merasa gamang Karena sama sekali tidak menyimpan gumpalan asmara Sebagaimana layaknya diperlukan oleh seorang gadis terhadap jejaka Asmara yang demikian Tiah Wiat tidak memiliki Kecuali kepada Ratanca Justru ia pernah memilikinya Kepada Kuda Merta Meskipun ia merasa akrab Meskipun telah berulang kali ia ditunjuk Mengalunkan rangkaian bunga di lehernya Ketika menjadi juara dalam lomba ketampilan berkuda Tetapi hubungan yang terjalin Lebih dirasakan sebagai hubungan kakak dan adik Atau sahabat karib Kepada lelaki itu Tiah Wiat tidak memiliki gelega jiwa Sebagaimana ia pernah memiliki terhadap Dharma Putra Winesyuka Rakrian Tanca Ratanca yang banyak memiliki masalah itu Tidak bisa dijangkau Ratanca telah mengambil perempuan lain Sebagai istrinya Lebih dari itu Ratanca membunuh kakaknya Harusnya Kepada Ratanca ia menyimpan dendam sundul langit Ratanca telah mati Apakah yang bisa diharap Dari orang yang telah mati Asmara pahit yang dipendamnya Harus segera dilupakan Ratanca telah menjadi bagian Dari masa lalunya Ada apa denganku Gamang Tiah Wiat dan isi dada membuncah Menggelegak Isinya penuh dan bergumpal-gumpal Ketika Tiah Wiat melirik calon suaminya Adalah sebuah kebetulan Raden Kudamerta juga mengarahkan pandangan matanya Tiah Wiat tak melihat senyum di permukaan wajah Raden Kudamerta Kudamerta juga sama sekali tidak melihat senyum Di permukaan wajah Sekar Kedaton Yang sebentar lagi akan menjadi istrinya itu Menjelang upacara utama yang akan dilaksanakan beberapa saat lagi Kedua calon temanten putri dituntun oleh seorang mban tua yang sangat paham dengan apa yang harus dilakukan Mban tua itu mengganteng tangan Sri Gitarja Mendekat Ibu Ratu Tribuaneswari Sri Gitarja segera bersimpuh sujud mencium kaki Ibu Ratu Tribuaneswari Yang belum apa-apa sudah berlinang air mata Sri Gitarja segera diraih dan dipeluknya Diciuminya pipi dan kening gadis itu Rambutnya yang legam dan menebarkan wangi cem-ceman bunga kenanga dibusai beberapa kali Mohon restu Ibu Ratu Tribuaneswari Bisik Sri Gitarja yang terdengar jelas di telinga Ibu Ratu Tribuaneswari Aku iringi dengan doa dan puja setiap saat dan waktu Semoga kau temukan kebahagiaan yang sejati Meski kelak kau seorang ratu sekalipun Berbaktilah kepada suamimu Jawab Tribuaneswari Ketika Sri Gitarja berlinang air mata Dengan ujung selendang sewarna tanah di basuh air mata itu Yang diakhiri dengan anugerah pelukan Berbahagialah Bisik Tribuaneswari Berbinar mata Ibu Ratu Narendra Duhita Yang bersebelahan dampar dengan kakak kandungnya ketika menerima sungkem dari Sri Gitarja Dengan ketulusan hati tanpa sisa Ibu Ratu Narendra Duhita memeluk dan memberikan restunya Sebagai sama-sama istri mendiang Radenwijaya Tak secuil pun Ratu Narendra Duhita menganggap Sri Gitarja bukan anaknya Karena tidak terlahir dari kandungannya Menyimak apa yang terjadi Gajah Mada menyendiri ke sudut ruang Prajurit muda usia yang memiliki pengaruh demikian besar Di dunia keprajuritan itu Dengan saksama Memerhatikan raut muka Raden Kudamerta Seolah menggeretaki semua pori-pori kulitnya Rona wajah Raden Cakradara Tidak luput bula dari perhatiannya Sri Gitarja masih melanjutkan Dan meminta restu dari para Ibu Ratu Tangis Sri Gitarja tidak bisa dibendung Kala Ibu Ratu Pratnya Paramita melumurinya dengan pelukan berbasah air mata bahagia Isi dada Sri Gitarja makin menggelegak Seorang Mban bergegas mendekatinya Untuk menyerahkan selembar kain kacu Namun ternyata Sri Gitarja membutuhkan bantuannya untuk mengusap air matanya Dengan berjongkok sambil menyembah Mban muda itu memenuhi permintaan bantuan itu Meskipun derajatmu lebih tinggi dari suamimu Berbisik Ibu Ratu Pratnya Berbaktilah kepada suamimu Dengan penuh kesetiaan dan pengabdian Sri Gitarja menganggu Mban tua yang bertugas mengendalikan acara sujud sungkem itu Selanjutnya membawa Sri Gitarja ke Ratu Biksuni Gayatri Ibu kandung yang melahirkannya Ibu Ratu Gayatri menampakkan wajah yang bersih Jauh dari keruh duniawi Senyuman yang ditebar anak kelima Sri Kertanegara itu Menjanjikan ketenangan dan kedamaian Kepada siapapun yang datang kepadanya Bahwa Ibu Ratu Biksuni Gayatri Telah terbebas dari mata rantai karma Mata rantai sebab dan akibat Terlihat dari warna hatinya yang tidak meluap Melihat buah hati yang dilahirkannya Memasuki gerbang rumah tangga Ratu Biksuni Gayatri meyakini Bahwa bahagia yang terlalu bahagia Adalah hal yang menyesatkan Seperti orang yang terjerat duka Sampai amat berduka Lupa segala Juga menyesatkan Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri Sri Gitarja duduk bersimpuh Emban tua itu melanjutkan tugasnya Kali ini untuk sekar kedaton diahwiat Yang terlihat lebih tegar dari kakaknya Atau boleh jadi merupakan penampakan Dari isi hatinya Yang tidak bisa menerima Dengan tulus pernikahan itu Ketika para Ibu Ratu menangis Yang menulari siapapun untuk menangis Dia huyat Sama sekali tidak menitikkan air mata Manakala menatap segenap wajah Yang hadir di ruangan itu Yang hadir dan melekat di benaknya Justru wajah rakyat tanca Ayunan tangan gajah mada Yang menggenggam kris ke dada prajurit tampan itu Masih terbayang melekat Di kelopak matanya Sri Jaya Negara yang sudah berbentuk jasad tanpa jiwa Di matanya Bagai masih menggeliat meronta-ronta kesakitan Karena racun mematikan yang diminumnya Rangkaian peristiwa itu membayang Dan susah dienyahkan Dia huyat kaget ketika tangan mban tua itu menyentuh lengannya Seketika lenyap terampas segenap lamunannya Dia huyat merasa kakinya sangat ringan dan melayan Ketika mban tua itu membawanya melangkah Bayangan wajah Raden Kudamerta dan Raden Cakradara Bergoyang ketika dia huyat melintasinya Tanah tempat kakinya berpijak bergelombang tidak rata Mban tua itu terkejut ketika dia huyat sedikit terhuyung Tetapi dengan segera menguasai diri Apa yang terjadi itu Tidak lubut dari pandangan para ibu ratu Dan memaksa ratu Biksuni Gayatri Mencuatkan sebelah alisnya Bahkan Gajah Mada dan Mahapatih Aryotadah Mampu menangkap kejadian itu Dan memerhatikan lebih cermat Raden Cakradara yang juga melihat Tidak berusaha menelusuri lebih jauh Sementara Raden Kudamerta Kebetulan sedang menunduk Sehingga tidak melihat apa yang terjadi Para ratu memerhatikan sikap diahwiat Dengan lebih cermat Dan memang terlihat perbedaan yang tegas Antara kakak dan adiknya itu Sri Gitarja menampakkan rasa gembiranya dengan jelas Rasa bahagianya terbaca dengan sangat lugas Sebaliknya diahwiat berbalikan Dengan sikap kakaknya Manakala sungkem itu dilakukan dihadapan Ibu ratu Tribuaneswari Diahwiat tidak mengeluarkan secuil pun kata-kata Juga tak ada basah air mata Gadis itu hanya menunduk Dengan sangat santun Merapatkan dua telapak tangannya Dalam sikap menyembah Ibu Tribuaneswari meraih dan memeluknya Diciumnya kening sekar kedaton itu Jalanilah hidupmu Kata ibu ratu tertua Jadilah seorang ratu yang baik untuk rumah tangkamu Semoga yang widi memberimu keturunan yang berbakti Dan berguna untuk negeri ini Diahwiat nyaris tidak mengangguk Terima kasih ibu ratu Jawabnya amat lirih Nyaris tanpa tenaga Mban tua yang bertugas menuntun diahwiat Menjalani acara itu Merasa heran Namun disimpannya rasa penasaran itu dalam hati Bahwa dalam dada diahwiat sedang ada gumpalan sesak Yang membuncah Menggelegak makin terbaca Dari sikap diahwiat Yang hanya diam Tak berbicara apa-apa Manakala melakukan sungkem dihadapan ibu ratu Narendra Duhita Dan ibu ratu peratnya Paramita Dari raut mukanya terbaca jelas Diahwiat sangat tidak senang menjalani perkawinan itu Raut mukanya diahwiat itu juga Tidak luput dari perhatian ibu ratu Biksuni Raja Patni Gayatri Bagaimanapun juga ratu termuda janda Mendiang Radenwijaya itu Adalah perempuan yang melahirkannya Memberikan air susu Melengkapi rasa kasih sayang yang dilimpahkannya Yang merasa cemas ketika anak itu sakit Dan selalu berharap Semoga ketika dewasa kelak Akan menemukan kebahagiaannya Sebagai ibu dengan sendirinya Ratu Gayatri amat mengenali bahasa wajah Ataupun bahasa sikap anaknya Raut mukanya diahwiat yang pucat dan terbebani Merupakan isyarat Anaknya sedang menyimpan gumpalan masalah Hal yang tidak akan luput dari perhatiannya Namun diahwiat Raja Dewi Maharajasa Memang tidak punya pilihan lain Dan sebagian diantaranya memang merupakan Kesalahannya sendiri Mestinya diahwiat menolak Ketika ikatan perjodohan itu dulu dirancang Buah dari sikapnya yang demikian itu Kini harus dipetik Perkawinan itu harus dijalani sampai tuntas Walau kakinya bagai kehilangan tenaga Untuk menopang tegak tubuhnya Walau mulutnya terkunci Kehilangan kekuatan untuk berbicara Mengucapkan ikrarnya Diahwiat tidak mempunyai pilihan lain Kecuali harus menerima apa yang disodorkan itu Maka demikianlah Melalui rangkaian adi upacara perkawinan itu Sri Gitarja Tribwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani Telah menjadi seorang istri bersuami Cakreswara Sri Kertawardana Prabu Singasari Sementara diahwiat Raja Dewi Maharajasa Merasa dirinya terjebak Dalam perkawinan yang tidak bisa dihindarinya Dengan bersuamikan kuda merta Sriwijaya Rajasa Sang Apanji Wah Ningyun Malam menukik tajam Bersamaan waktu dengan rangkaian perkawinan agung Di Istana Wilwatikta Sebenarnya tempat itu tidak jauh dari kota raja Namun berada di luar dinding batas kota raja Dari tempat itu pada siang hari Candi baru kelihatan puncaknya Di dalam sebuah rumah Seseorang terlihat amat gembira Orang itu tertawa amat lepas tergelak-gelak Sangat aneh Karena ia lakukan itu Bersebelahan dengan seorang perempuan muda Yang berlumur air mata Hanya tinggal beberapa langkah lagi Apa yang aku cita-citakan Akan jadi kenyataan Siapa bilang Mimpi tidak bisa diubah Menjadi sesuatu yang nyata Kelak Aku akan menjadi maha patih Dan siapa tahu Malah bisa menjadi raja Benar-benar berbalikan dengan sikap laki-laki tua itu Yang demikian gembira Meringkuk di sudut pembaringan Perempuan itu menangis seseguan Meski tidak terdengar sedu-sedan Air matanya yang membanjir melunturkan kubur Yang dilaburkan di permukaan wajahnya Tangisnya benar-benar mewakili harga kesedihan yang dialaminya Berita yang baru diterimanya Menyebabkan perempuan itu sangat berduka Hatinya robek Retak Menjadi serpihan-serpihan Jangan kamu menangis Dia menur Ucap lelaki tua itu Mestinya kau gembira Akan terangkat derajatmu Mana kalak-kelak Hari yang aku angankan itu tiba Berbeda Dengan lelaki tua itu Perempuan yang disebut menur itu Sama sekali tidak gembira Berita yang baru diterimanya Bukanlah jenis berita yang membuat hatinya gembira Apalagi pada dasarnya Dia menur bukan jenis wanita serakah Dia menur hanya wanita biasa Wanita sederhana Dan bukan jenis pemimpi menggapai langit Cita-cita dan keinginannya hanya sederhana Tidak terlalu muluk terbang ke awang-awang Tidak ingin berderajat tinggi Yang oleh karenanya harus disembah dan dilayani Tuntutan kebahagiaannya sederhana saja Perempuan itu Dia menur hardining sih Nama lengkapnya Merasa kebahagiaannya dirampok Dalam pelukannya Bayi laki-laki yang masih berusia setahun itu Menangis kuat Bayi itu sangat pekal Kesedihan dan tangis ibunya Menyebabkan isi dadanya menjadi sesat Dan butuh penyaluran Tangisnya yang meledak terkial-kial Bagaimana wakili tangis ibunya Yang tidak mungkin tertumpahkan Kita harus segera meninggalkan tempat ini Ucap laki-laki tua itu Dia menur terperancap Kenapa? Keberadaanmu di tempat ini Akan mengganggu rencana yang kususun Jika kamu tetap berada di sini Akan sangat mengganggu Dan bahkan bisa menggagalkan cita-citaku Kita harus pergi Segera berkemaslah sekarang juga Betapa remuk hati menur Yang merasa harus melakukan sesuatu Yang berlawanan dengan kata hatinya Namun melawan kehendak orang itu Akan berakibat buruk bagi dirinya Laki-laki itu sangat kejam Ancaman akan menyakiti dirinya Bukan ancaman paling kejam Ancaman terhadap anaknya lah Yang justru sangat mengerikan Apabila tidak dituruti Apa yang menjadi kehendaknya Nyawa anaknya menjadi taruhan Setiap kali ia melawan Ancaman terhadap anaknya Yang akan dihadapi Laki-laki tua itu tak segan-segan Membuktikan ancamanya Ayo berkemaslah Laki-laki tua itu menghardik Kita kemana? Balas biah menur hardining sih Jangan banyak bertanya Kita akan kemana? Berkemaslah Kita harus pergi sejauh-jauhnya Meninggalkan tempat ini Kata laki-laki tua itu Dia menur hardining sih Merasa tak ada gunanya bertanya Yang ia lakukan Hanya menjalankan perintah itu Tanpa hak mempersoalkan Dengan separuh hatinya Hilang entah kemana Dia menur berkemas Tangis anaknya makin keras Dan makin menguat Menyebabkan Lelaki tua itu Merasa terganggu Dan tidak senang Teriakan lelaki tua itu Bukannya membuat Bayi itu terdiam ketakutan Namun tangisnya Malah makin mencari Kamu bisa membungkam Mulut anakmu tidak? Kalau tidak bisa Akan aku bantu Mencekik lehernya Bagaimana? Ancam laki-laki tua itu Dia menur menjadi gugup Menenangkan anaknya Bukanlah pekerjaan yang gampang Tangis bayinya Bermula dari ketidaktenangan hatinya Dia menur segera berdamai Dengan diri sendiri Menenangkan diri sendiri Dengan berusaha berdamai Dengan diri sendiri Tidak gugup Akan membuat bayinya Ikut tenang Tengah malam Terlewati Dengan udara dingin Yang menggigit tulang Udara dekemulik kabut Yang makin menebal Dengan jarak pandang Yang sangat terbatas Dalam keadaan yang demikian Itulah Dia menur Harus menuruti Kehendak laki-laki tua itu Seolah harus berebut dulu Dengan waktu Takut bila kedahuluan matahari Yang akan terbit Secepat-cepatnya Harus segera minggak Meninggalkan tempat itu Bahkan menunda Hanya seharipun tidak boleh Harus sekarang juga Hal yang amat bertentangan Dengan kehendak perempuan itu Beberapa langkah kaki Setelah meninggalkan regol rumah Dia menur membalikkan tubuh Dalam upayanya Untuk melihat terakhir kali Rumah yang dalam Beberapa bulan ditempatinya Namun Laki-laki tua itu tidak senang Dan dengan segera Menggelandang tangannya Disentakkan dengan kasar Menyebabkan dia menur Nyaris jatuh Dan bayinya nyaris terpelanting Dan tangis bayi itu Memecah malam Bungkam mulut anakmu Supaya jangan menimbulkan Tanda tanya orang yang mendengar Tangis bayimu Nanti bisa dikira hantu Sebenarnya lah Memang ada yang mengira Tangis bayi itu Berasal dari mulut hantu Seorang istri yang sedang Berada dalam pelukan suaminya Mendadak mencuat matanya Diperhatikan suara itu Dengan saksama Bergegas yang mengguncang Pundak suaminya Ada apa? Tanya sang suami Kau dengar suara itu? Suara yang mana? Yang itu? Jawab istrinya Itu suara bayi menanis bukan? Itu suara hantu Tidurlah Jawab suaminya Sekenanya Istrinya yang justru Kebingungan Karena menganggap suara bayi menangis itu Benar-benar suara hantu Kang Aku takut Apa itu benar-benar suara hantu? Tanya sang istri Ya Jawabnya Seperti sekenanya Suara itu memang suara hantu Jawaban itu Sontak menyebabkan Perempuan muda itu Gelisah ketakutan Dengan segenap rasa cemas Ia menyusup Kepelukan suaminya Rasa kantuk Segera terusir Dari benak lelaki itu Kali ini Ia benar-benar terbangun sempurna Terusik entah kemana Rasa kantuknya Justru karena itu Laki-laki itu terbelalak Hah? Ia terkejut Kau dengar suara itu? Bisik istrinya Di telinganya Suara bayi betul Apakah kan bilang? Jawab sang istri Lebih tegas Laki-laki itu Tiba-tiba terbangun Dan bergegas Kang Mau kemana? Tanya istrinya Sangat ketakutan Cemas Ditinggalkan suaminya Mengunci pintu Pintunya lupa Diselara Nunjauh Diluar sana Suara menakutkan Itu makin menjauh Namun Suara gemerasak Pohon bambu Yang bergesekan Diterjang angin deras Bagai barisan hantu Yang memburu Bayi malang itu Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati